Halo Happy Family, ketemu lagi di channel Youtube Keluarga Oki TV Nah di video kita kali ini, kita akan menginap di villa di area Seminyak Bali Kita bisa menginap di villa ini dengan rate kurang dari 1 juta rupiah semalam loh Lokasinya strategis dan enak banget Namanya Aditya Villa Seminyak Sebelum kita saksikan full videonya, seperti biasa ya Yang belum subscribe, yuk di subscribe channel Youtube Keluarga Oki TV ya Jangan lupa juga nyalain loncengnya dan like serta komen di video ini Video ini masih dalam Keluarga Oki TV Jalan-Jalan Season 2 Extra ke Bali Kita masih punya banyak video jalan-jalan yang lainnya loh So cek channel Youtube Keluarga Oki TV dan jangan lupa untuk di subscribe Enjoy the video Ya Aditya Villa ini bisa kalian akses dan booking di Airbnb ya Kalian tinggal search Aditya Villa Seminyak Di villa ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Ada area dining room dan living room yang terbuka Langsung akses ke kolam renangnya Dapurnya juga lengkap dan villa ini punya area parkir sendiri ya Nah amenities di villa ini juga lengkap Mulai dari hair dryer, sampo, air panas, handuk, dan linen yang diganti setiap hari TV kabel Home safety-nya lengkap Wifi 24 jam Pelengkapan dapur yang siap pakai Taman yang bisa dipakai buat barbecue Dan pastinya kolam renangnya Nah ini adalah penampakan foto villanya ya Area kolam renang Kamar tidur Living room dan dining roomnya Kitchen yang lengkap dan enak banget Dan ini adalah penampakan area depan villanya Lokasinya juga enak banget Kalau kita lihat di petanya nih Deket banget sama area Seminyak Village dan Seminyak Square Dan gak jauh dari Pantai Petitengat Oh iya, host villa ini juga fast respon dan enak banget loh Untuk dihubungi Sangat komunikatif Oke lah pokoknya Nih kita lihat reviewnya Oke banget kan Hampir sempurna Yuk sekarang kita masuk ke dalam villanya Masuk ke dalam langsung ke kolam renangnya Jadi disini ada dua pintu ya Pintu yang tadi kita masuk Dan satu lagi pintu dari area parkir mobil kita Dan kolam renangnya ini akses langsung dari living room dan dining roomnya Kalau bawa anak-anak seneng banget pasti main di kolam renangnya Cuma harus hati-hati ya Karena kolam renangnya dalamnya sekitar 150 cm Jadi harus selalu diawasi Yuk kita lanjut ke area living room dan dining roomnya Enak dan nyaman ya Dan ini dapurnya Lengkap banget Alat masak dan alat makan semua tersedia disini Kita tinggal pake aja Cuma isi kulkasnya aja sih yang kita harus bawa sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yuk kita sekarang masuk ke kamarnya Nah di kamar pertama ini hanya ada satu tempat tidur sebetulnya Tapi karena kita mau barengan sama anak-anak Jadi kasur dari kamar sebelah kita bawa kesini Boleh kok Dan ini kamar mandinya Kamar mandinya shower dengan air panas Yuk lanjut lagi ke kamar tidur yang ada di sebelahnya Kamar mandinya tepat di depan living room Cukup luas ya Dan kamar mandinya sama dengan kamar mandi sebelumnya Nah kamar sebelumnya berada tepat di depan dining room Nah sekarang kita lanjut ke kamar yang terakhir Posisinya ada di sebelah dapur Nah ini kasurnya tadi sudah kita pindah ke kamar yang pertama tadi Nah asik banget kan villanya Villanya bagus dan harganya pun bagus juga Cocok banget buat yang mau liburan Dan ngerasain tinggal langsung di villa di area seminyak Kalau kalian mau nginap disini Langsung aja cek di airbnb ya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk subscribe channel youtube warga Oki TV ya Sampai ketemu di video kita berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax